Honda Jazz IDSI atau Honda City ini tipe IDSI jadi mobil ini satu-satunya produk Honda yang menggunakan delapan kuil dan juga delapan busi tapi dia mesinnya inline ya empat silinder dengan delapan busi dan delapan jadi mobil ini ada keluhan berbet bincang kemudian dimasukkan D2 drop di AC juga drop tenaganya apa saja yang harus dibersihkan yuk kita langsung saja ke sana kita langsung gas saja pengerjaannya nanti kita akan tayangkan disini juga tapi dia menggunakan delapan kuil ya empat baris depan empat baris depan nah ini bisa dilihat dari depan dan belakang itu kuilnya empat ini empat jadi depan belakang beda ya dari bentuk dan juga wujudnya sama beda tapi sotetnya sama pada berisinya tetapi yang ini dia kelihatan lebih lebih panjang ya kalau yang depan lebih pendek karena apa karena di depan lebih dekat dengan intake manifold jadi ini businya ada 8 kemudian punya juga 8 kemudian mobil ini mobil ini kendalanya itu kalau di AC itu RTR nya drop naik turun kemudian kalau dimasukkan gede juga terlalu hebat terlalu berada jadi kita akan melakukan proses juta pengerjakan di delapan kuil dan delapan bus ini juga kemudian nanti EGR dan jika total body kita akan bersihkan apa saja yuk kita ambil alih kameranya untuk sekalian mereview bagian yang akan kita bersihkan nanti jadi ini om tantenya babai ini adalah baris kuil sebelah depan jadi untuk yang tipe ini dia sudah menggunakan EGR ya jadi ini nanti akan dibersihkan bersihkannya biasa dilepas saja nah ini adalah kuil baris depan kemudian di belakang sini ada juga kuil-kuil baris belakangnya jadi 4 belakang 4 depan jadi jumlahnya 4 kemudian untuk total body disini nanti akan dibersihkan kita akan review kita tayangkan videonya di video yang lain ya karena untuk menghemat durasi tetap terudaranya disini jadi ini adalah yang akan fokus kita bersihkan termasuk salah satunya dengan pengecekan ignition coil ini seperti ada kebocoran-kebocoran disini nanti nanti kita akan cabut kita akan lepas ya untuk mengecek apakah ada kebocoran sehingga apinya tuh memercik keluar dan bikin udah apa itu namanya tenaga menjadi drop banget ketika AC dinyalakan apalagi kalau dimasukkan ke posisi D kita akan lanjut untuk membuka salah satu ignition coil bagian belakang untuk EGR kita cukup melepas baut dua buah ya disini kemudian disini juga kita lepas sudah dilepas ya ini simulasi saja nah ini ini dia EGR nya jadi ini akan dibersihkan ini adalah EGR atau exhaust gas resirkulation jadi ini dibersihkan ya jadi nanti untuk pembersihan tidak kita ambil videonya yang penting dibersihkan dengan cleaner selanjutnya kita akan melakukan proses pembongkaran ignition coil oke sekarang kita akan lanjut ke proses bagaimana mengecek dan membersihkan kondisi ignition coil depan dan belakang jadi kita akan bersihkan bagian dalam agar pengapiannya lebih sempurna sehingga mesin ini enggak merebut dan tidak geter ketika masuk di atau di AC tidak drop Kak kamera fokus agak ke depan ini ya kita ambil sampel satu ini adalah ignition coil yang bagian belakang jadi cara ngelepasnya itu begini saja diputar ya ke kiri nah di dalam kuil ini ada spiral yang di dalam spiral ini ada lagi tabung ini untuk semacam kayak resistor aja nah ini karatan kita sudah cabut beberapa bagian juga di coil yang lain jadi ini kan karatan emas jadi ini harus harus dibersihkan di amplas ya nanti kita susun kembali ini kita amplas dengan amplas yang halus ya kameranya fokus Mas biar penontonnya nggak bingung intinya ini diampas bersih masih bagus Pak Iya depan belakang sudah disetak itu juga dengan spiral spiral kita bersihkan ya agar penghantar arusnya menjadi lebih baik ini kita simulasikan satu saja tapi pada prinsipnya tiga keempat-empatnya dan kelapan-lapannya ini harus dibersihkan semua biar durasinya enggak kepanjangan ya Om ya ya betul-betul ya ini kita bersihkan intinya ini harus dalam kondisi bersih kalau yang ini kan tuh karatnya kan masih jadi ini semua nanti dibersihkan ya pakai amplas yang sabar mekanik harus sabar harus cinta Allah bersihkan dan kemudian cara memasangnya gampang banget ini ya setelah bersih ini sudah bersih dipasang sini kemudian kita ambil tangkainya satu tangkainya harus bersih ya dibersihkan dulu yang ini kalau sudah bersih ini dipasang menghadap ke depan setelah itu dipasang kembali seperti ini saja putar ke kanan oke sudah bisa langsung digunakan setelah nanti businya dipasang setelah beberapa tahapan-tahapan tadi selesai dilakukan tentunya busi di setel ya dibuat ukuran 8080 kemudian dipasang kembali boleh dari depan atau dari belakang sama saja jadi busi enggak boleh-boleh ya diacak-acak tetapi kalau ini si kuil enggak boleh ketukar yang belakang ya belakang depannya depan pengecekan kengecangan busi wajib diukur ya dipaskan jangan sampai kendor karena kalau kendor nanti akibatnya dia akan terjadi kebocoran kompresi jadi itu bikin mesin enggak padat kompresinya bisa bikin pincang juga jadi dicek setelah dipasang dicek satu demi satu sampai dengan benar-benar kuat untuk menghasilkan kompresi yang tanpa ada kebocoran dan cukup baik untuk proses pembataran setelah yakin benar-benar kencang ignising kuil dipasang ingat yang baris belakang enggak dipasang di depan yang enggak boleh ketukar yang belakang ya belakang boleh acak ya boleh enggak berurutan karena ini senyum kuil itu sebagai pengantar arus saja jadi enggak harus urut nomor 123 sampai 8 enggak hanya diurutkan yang depan ya depan belakang yang belakang untuk IDS kemudian baris depan ignising kuil dipasang perhatikan cara memasang agar tidak kebalik mesin sudah dalam kondisi nyala sekarang kita akan cek apakah ada getaran disini tidak ada ya jadi ini ringan banget kita bisa dilihat sini getaran mesinnya lebih halus setelah dilakukan proses-proses tadi ya pembersihan-pembersihan bahkan kertas seringan berapa gram saja enggak bisa terbang disini ini indikasikan bahwa pekerjaan berhasil sekarang kita akan coba untuk melakukan tes drive ke jalan raya untuk mengetahui hasil dari kegiatan kita tadi selamat menikmati